Oke, itulah terbelakangnya. Nama saya Wilian Teruswaji, ini dosen di MRI dan jadi Chief Innovation Officer di Idea Lab. Dan topik kita hari ini adalah, ada tiga buah pertanyaan ya, apa itu masalah, kemudian cara mendefinisikan masalah, kemudian melihat masalah melalui perspektif konsumen. Nah, ini jadi penting, kenapa? Karena jarang sekali ada mata kuliah yang mengajari ini, dan pada kegiatan desain dan kehidupan sehari-hari, ini sangat relevan, dan bisa merubah pola pikir kita dalam melihat sebuah masalah. Nah, nanti kita lihat di setiap sesinya mungkin dibuka sesi diskusi, supaya lebih interaktif lagi kegiatannya. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, apa itu masalah. Nah, biasanya saya di kelas menanyakan hal seperti ini. Kalau ujian dapat nilai 80, masalah atau enggak? Kemudian kalau 50, masalah atau enggak? Kemudian 30, masalah atau enggak? Ya, di absen aja ya, dari paling atas. Oh, ini Perdian aja deh. Perdian gimana pendapatnya? Masalah enggak? Masalah, Pak. Yang mana nih? Yang 50, 30. 50, 30 masalah ya, kenapa? Karena bisa tidak lulus, Pak. Bisa tidak lulus ya. Oke, thank you. Alva, berpendapat? Sama, Pak, yang 50, 30 bisa ngelulus juga? Bisa enggak lulus ya. Kalau TPB, pernah dapat dari 30 enggak? Waduh, jadi buka ini ya. Kalkulus, Pak. Tapi kan maksimumnya kalkulus 45. Puas ya, maksudnya curhat. Maksimum 45 ya, jadi kalau dapat 30, masalah enggak kalkulus? Enggak lah. Enggak ya, bisa dapat enggak? Enggak juga kayaknya. Enggak ya, tapi lulus lah ya sebetulnya ya. Lulus. Jadi, sama-sama angkanya 30, yang satu enggak lulus, yang satu bisa lulus gitu ya. Kalau lulus, ya enggak masalah. Kalau enggak lulus, jadi masalah. Nah, berarti memang keadaan 3 ini akan tergantung pada target gitu ya. Kalau targetnya dapat nilai 100 gitu ya, siapa nih? Nilai 80 juga jadi masalah. Sebaliknya, kalau dapat 30 bisa dapat A, karena memang soalnya sangat susah. Dia dapat nilai 30 juga enggak masalah. Jadi memang ketika kita melihat tadi nilai, kita harus melihat bahwa di sini ada satu sisi, ada perspektif kudia kita, atau target yang kita inginkan, satu sisi. Di sini juga ada realita atau nilai yang kita dapatkan. Nah, jika di tengahnya ada gap atau jarak, nah itulah yang kita katakan masalah. Realitinya 30, idealitanya 30. Ya, berarti bukan masalah. Realitanya 80, idealitanya 100. Nah, itu adalah masalah. Gitu ya. Jadi ketika kita melihat atau merasakan sebuah masalah, kita harus mendefinisikan dengan baik apa yang kita inginkan, dan realitanya apa yang akan kita inginkan. Dan di situ ada jarak. Ya, itu definisi masalah. Jadi ada jarak antara realita dengan idealita. Atau kondisi existing, kondisi aktual dengan kondisi ideal. Nah, kemudian apa itu solusi? Dengan beberapa pendapat, apa itu solusi? Hanifah? Kira-kira dari gambar ini? Oh, siapa nih? Rengga-rengga? Menghubungkan realita sama idealita, Pak. Oke, ya. Betul. Jadi, solusi itu adalah menggeser ideal realita ke idealita. Si simple itu. Bisa nggak sekarang, Rengga, idealita digeser ke realita? Mungkin bisa, Pak. Tapi nggak tahu sih. Mungkin bisa, ya. Tapi itu bukan solusi. Kalau kata Pak Jokowi itu adalah berdamai. Atau istilahnya adalah kompromi. Jadi, bisa kita geser realitanya ke idealita, itu solusi. Kalau misalnya memang, ya, agak sulit untuk mengejar idealita, ya sudah. Kita berkompromi dengan diri kita sendiri, gitu ya. Untuk menggeser, idealitanya geser ke realita. Itu ya, ya itu istilahnya kompromi. Ingin mengusir COVID, idealistanya seperti itu, ternyata sulit sekali, ya sudah berkompromi. Hidup perdampingan, gitu ya, kurang lebih. Oke, dari sini ada yang ingin didiskusikan dulu? Mangga ke teman-teman yang mau berdiskusi atau ada yang mau ingin ditanyakan terkait, apa itu masalah? Sebelum kita masuk ke contoh, ya. Hitung ya, sampai tiga. Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke. Satu, dua, tiga. Mangga, Pak, lanjut aja. Nah, biasanya saya di kelas, itu nanya, kalau misalnya mau ke kampus, enakan naik pesawat atau naik motor? Ini kayak tiket, ya. Enakan naik pesawat atau naik motor? Siapa tadi? Hanifah, ya. Terakhir Hanifah, berpendapat. Naik motor. Naik motor, ya. Oke. Tia, ada Tia? Tia, enakan naik motor atau naik pesawat? Naik motor, ya? Motor. Naik motor. Iya. Ada yang jawab naik pesawat nggak? Ke kampus, nih. Kalau misalnya dari kampung, naik pesawat dulu, Pak. Oh, ya. Kampung. Ini Fijar, ya? Radit, ya? Iya. Radit. Radit. Kalau misalnya dari kampung, naik pesawat? Iya, naik pesawat dulu, baru nanti naik motor. Baru naik motor, ya. Naik gojek. Nah, Radit, kampungnya di mana? Di Tulang Bawang, Lampung. Lampung, ya? Oh, ya. Kalau naik motor dulu harus naik ferry, ya. Nah, jadi, yang mana yang benar? Naik pesawat atau naik motor? Ya, Radit, ya? Tergantung, mungkin. Tergantung, gitu ya. Jadi, memang solusi motor atau pesawat itu tergantung posisi kita di mana. Nah, kalau kita beri lagi gambar ke sini, idealitanya itu, targetnya adalah ke kampus. Nah, solusi yang dipilih harus tergantung kondisi kita sekarang itu ada di mana. Ya, kalau misalnya tadi betul Radit, asumsinya di kampung, ya berarti naik pesawat dulu, baru naik motor. Nah, kalau Tia sama Hanifah, mungkin kebayangnya dari kosan, ya, ketika menjawab naik motor. Iya, Pak. Ya, asumsinya adalah dari kosan. Ya, kalau dari kosan, ngapain naik pesawat, gitu ya. Masa ke Hussein dulu, naik pesawat, naik wing ring, terus naik motor. Pertanyaan saya adalah, mungkin nggak naik pesawat dan naik motor itu merupakan solusi yang buruk. Siapa ya? Menanto. Ini agak tricky nih pertanyaannya. Mungkin, Pak. Ketika kapan? Jika Misalnya rumahnya agak jauh, misalnya keadaan COVID gini, Pak. Iya. Ada pesawat nih. Iya. Nah, kalau misalnya itu kan, kalau kita naik motor dari Jakarta, cari juga, kan. Oh, ya. Nah, kalau naik motor nggak enak, pesawat juga nggak bisa. Gitu sih, Pak. Nah, kalau pertanyaan saya, kalau misalnya realitanya kita sudah di kampus? Ada. Iya. Nggak usah naik motor dan naik pesawat, kan, ya? Iya. Iya, kan? Sekonyol itu, gitu. Jadi, memang bisa jadi, apa ya? Ya, out of the box ketika kita mendefinisikan ini. Bisa jadi, kita sudah ada di posisi yang ideal. Nah, jadi itu pentingnya tadi, mendefinisikan realita, ya. Itu adalah ilustrasi mendefinisikan realita dengan baik. Ketika kita tidak mendefinisikan realita, dalam tadi, kasus tadi adalah posisi awal kita di mana, maka kita akan memperdebatkan banyak solusi. Dan sulit untuk memilih solusi yang terbaik. Tapi, ketika misalnya tadi, oh, dari kampung jauh, ya naik pesawat. Oh, dari kosan, naik motor. Oh, ternyata saya sudah di kampus, ya usah. Nggak usah naik apapun. Gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya memahami realita. Saya coba kasih contoh lagi. Nah, ini naik sepeda. Pertanyaan saya, sepeda itu dibosehnya searah jarum jam. Atau berlawanan arah? Rengga tadi udah ya. Atul, Atul udah berpendapat belum? Atul? Atau mutiara? Clockwise, Pak. Clockwise, ya, ke arah sana, ya. Kenapa? Biar maju. Biar maju. Emang sepedanya mau maju, ya? Kitanya mau maju. Iya. Tapi bisa nggak kalau dibosehnya berlawanan arah harum jam? Ini sepedanya fixed gear, ya. Yang kalau dibosehnya berlawanan bisa mundur. Mungkin nggak? Oh, berarti mungkin, Pak. Mungkin, ya. Kalau orangnya? Memang tujuannya mundur, ya. Ada nggak orang naik sepeda mundur? Sejauh saya naik sepeda belum ada sih, Pak. Belum ada, ya. Nah, kalau misalnya orang sirkus, gitu ya. Atau orang fixed gear pakai gaya-gayaan. Atau mungkin ada atlet sepeda, apa ya, kayak dansa pakai sepeda, gitu. Dia bisa mundur. Gitu ya. Jadi, pertanyaannya adalah, Mau maju atau mau clockwise atau counterclockwise? Pilihannya tergantung tujuannya, gitu ya. Jadi, kalau tujuannya maju, ya maju. Kalau tujuannya mundur, ya counterclockwise, gitu ya. Emang sepeda bisa mundur? Ya, bisa nih, buktinya nih. Tuh, mundur. Oke ya. Jadi, itu adalah contoh. Realitanya sama, sepeda fixed gear. Solusinya, alternatifnya tadi ada yang clockwise dan counterclockwise. Nah, itu tergantung pada tujuan atau ideal kita-kita. Gitu ya. Dan kalau misalnya saya sampaikan di kelas, itu ke mahasiswa itu, kita kalau di ospek sering mengenal istilah tujuan hidup, ya. Tapi di sini juga kita harus tahu panggilan hidup. Dan ini harus matching. Panggilan hidup itu apa? Misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang sulit kita jawab. Misalnya, kenapa kita di Indonesia? Kenapa kita lahirnya, kalian lahir berapa ya? Tahun 90-an, gitu ya. Tidak tahun seribuan, tidak tahun seratus masehi, gitu ya. Ada tentangan. Dan, apa ya, potensi peran kita yang berbeda, gitu ya. Kenapa kita diberikan pendidikan, kenapa kita mendapatkan akses, dan sebagainya. Itu panggilan hidup. Potensi kita apa? Nah, nanti ini harus matching dengan tujuan hidup. Agar kita mudah mendapatkan solusi. Nah, biasanya kalau habis TA itu, masiswa bingung. Mau kerja, mau S2, mau nikah, mau bisnis, dan sebagainya. Karena itu alternatif solusi. Ya, tergantung tujuan hidupnya apa, panggilan hidupnya. Oke, jadi apa itu masalah? Masalah adalah jarak antara ide-ide atau ide. Gap antara ide atau ide. Kita harus bisa mendefinisikan ide realita dengan baik, realita dengan baik, agar bisa memahami solusi-solusi yang ada. Oke, itu sesi satu. Bagaimana?